Halo bosku kembali lagi di channel era mobile pada video kali ini kita akan compare antara Infinix Note 11 NFC dengan Vivo Y21T nah ini merupakan baru launchingnya masih panas-panasnya mungkin untuk kedua tipe ini kita akan bandingkan dari lima poin nanti dari segi harga, desain, layar, kamera, dan dari segi performanya oke langsung aja yang pertama dari segi harga nah untuk di harga Infinix Note 11 NFC ini di harga 2599 nah untuk di Vivo Y21T ini di harga Rp 3.099.000 jadi untuk kedua handphone ini bedanya Rp 500.000 antara Infinix Note 11 NFC dengan Vivo Y21T oke nah yang kedua dari segi desain nah untuk dari Infinix Note 11 NFC ini seperti ini dari segi desainnya dia ada tiga warna warna yaitu Celestial Snow, Glacier Green, dan Grafit Black nah disini kita buka yang berwarna Glacier Green ya di tangan saya ini agak mengkilat-mengkilat di bagian belakangnya seperti ini nah untuk di Vivo Y21T ini dia ada dua warna yaitu Midnight Blue dengan Pearl White disini warnanya Pearl White untuk yang di kita demokan ini nah untuk dari sisi bagian belakang bisa kita lihat disini ini sebenarnya bisa sesuai selera sih bagian ininya gimbal kamera satu dibawahnya dua dengan kamera utamanya 50 megapiksel Ultra kamera disini ada tulisannya untuk di Vivo sama juga 50 megapiksel atasnya satu bawahnya dua lampu flash di bagian bawah cuma beda penempatannya aja segini oke nah disini ada baca Infinix dan disini ada baca Vivo sama ininya nah untuk di bagian belakang Infinix Note 11 NFC ini dia enggak agak set enggak nempel sidik jari kita agak ini juga nah untuk di Vivo Y21T bisa ngaca juga nih berfungsi sebagai mirror oke yang berwarna Pearl White di bagian sisi sebelah kanannya penempatannya sama tombol on-off dan tombol volume tombol on-off nya sama-sama berfungsi sebagai side fingerprint di bagian atas untuk Infinix enggak ada apa-apa di Vivo Y21T ini ada lubang untuk sim cardnya disini di bagian atas dan di sebelah kiri Infinix di bagian sebelah kirinya sedangkan di Vivo enggak apa-apa terus di bagian bawah dia ada lubang jack 3,5 mm ada mikro lubang microphone type-c USB dan speakerphone penempatannya sama kurang lebih ini oke nah seperti ini bentuk penampakan dari Infinix Note 11 NFC dengan Vivo Y21T nah untuk ketebalan sendiri dari Infinix Note 11 NFC ini yaitu 7,9 mm sedangkan di Vivo Y21T ini tebalnya 8 mm jadi selisih 0,1 mm kurang lebih sama yang untuk ketebalan dari kedua handphone ini nah untuk beratnya sendiri dari Infinix Note 11 NFC ini yaitu 184 gram sedangkan di Vivo Y21T ini 182 gram jadi untuk smartphone ukuran smartphone cukup ringan ini ya nah untuk dari segi desain kurang lebih seperti ini sesuai selera kita masing-masing oke yang ketiga poin yang dari layar nah untuk layar Infinix Note 11 NFC ini berukuran 6,7 inch dengan resolusi 1080 x 2400 pixel waterdrop display seperti ini layarnya 6,7 inch menggunakan layar AMOLED display ya AMOLED screen ini oke nah seperti ini untuk bagian depannya kamera selfie terus untuk di Y21T ini layarnya berukuran 6,51 inch dengan resolusi 720 x 1600 pixel masih menggunakan IPS LCD dan waterdrop display untuk bagian layar di depan yang untuk kamera selfie-nya seperti ini oke jadi layarnya kurang lebih seperti ini sudah menggunakan AMOLED screen sedangkan di sini masih menggunakan IPS LCD nah untuk dari poin yang keempat dari segi kamera kamera untuk di Note 11 NFC ini ada 3 kamera utamanya 50 megapiksel kamera keduanya ini di dip 2 megapiksel sedangkan ini QVGA untuk mungkin makro atau apa nih gak ada penjelasannya disini ada lampu flashnya nah untuk di Y21T ini sama-sama 3 kamera juga kamera utamanya 50 megapiksel kamera yang ininya makro 2 megapiksel kamera dipnya 2 megapiksel jadi ukuran belakangnya sama-sama 3 kamera dengan resolusi yang sama mirip nah untuk kamera selfie atau kamera depannya Infinix Note 11 NFC ini beresolusi 16 megapiksel sedangkan di Vivo Y21T ini beresolusi 8 megapiksel oke sekilas saja kita lihat di kameranya seperti ini di Infinix ada shot kamera ada video fiturnya AI cam beauty ini ada efek-efeknya juga ya ada portret super night oke nah untuk di Vivo ada mode malam ini ada mode portret layarnya agak ini hijaunya beda ya bisa kita lihat enggak terang di Infinix ini ada mode video oke ini ada lainnya 50 megapiksel panorama foto live gerak lambat timelapse pro dokumen oke kurang lebih seperti inilah untuk bagian dari kamera kita masuk ke dalam segi yang poin kelima yaitu performance nah untuk yang kita bandingkan ini sama-sama di RAM 6GB dan internalnya 128GB coba kita lihat di di bagian lainnya ntar nah ini untuk prosesor yang digunakan di Infinix Note 11NFC ini yaitu Mediatek Helio G88 12nm di sini Helio G88 nah untuk di Vivo Y21T menggunakan Snapdragon 680 6nm yang terbaru ini ya Snapdragon 680 untuk RAM-nya dia bisa untuk di Y21T ini bisa extended RAM yaitu sebesar 2GB yaitu jadi totalnya 8GB versi Android-nya sama-sama versi 11 terus penyimpanannya sama-sama 128GB RAM-nya 6GB nah untuk baterainya sama-sama 5000mAh untuk di Infinix Note 11NFC ini ukuran baterainya 5000mAh pengecasannya 33W X-Charge sedangkan di Vivo Y21T kapasitas baterainya 5000mAh dengan pengecasan 18W slot oke screen ada oke saya rasa sih cukup untuk ini bahasan kita 5 poin tadi perbandingan dari Note 11NFC dengan Vivo Y21T kita masuk ke kesimpulan sekarang dari 5 poin itu untuk dari segi harga Infinix di 2,6 juta sedangkan di Vivo Y21T 3,1 juta jadi unggul Infinix 500 ribu jadi yang kedua dari segi desain kurang lebih seperti ini desainnya sesuai selera untuk dari segi layar mungkin diunggulkan Infinix karena sudah memakai AMOLED screen sedangkan di Vivo Y21T masih menggunakan IPS LCD untuk di bagian kamera kurang lebih sama untuk kamera bagian belakangnya nah untuk di kamera bagian depannya resolusinya lebih besar Infinix juga 16MP sedangkan di Vivo Y21T 8MP nah untuk dari segi performa kurang lebih sama yang ininya baterai pengecasan dan diunggulkan Infinix juga 33W di ini 18W nah untuk prosesornya beda sih disini menggunakan MediaTek sedangkan di Vivo Y21T menggunakan Snapdragon oke itu aja sih kayaknya untuk video kita kali ini stay terus di channel Eramobile untuk video terupdate lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih